Siapa takut? Siapa takut? Gampang senang aja. Gampang? Eh, muka-muka kayak dia mah gak bisa masak. Masalahnya apa muka sama gak masak? Eh, aku ngomongin sama Naumu. Ini udah mulai pribadi. Harusnya kan Nana sama Billy. Berubah gak apa-apa. Lawan aja nih Naumi, bisa kak? Naumi bisa masak gak? Aku bisa. Bisa. Gak apa-apa. Gimana dia gak bisa? Tante Luna. Berani gak? Berani lah siapa takut. Kenapa panggilnya? Naumi, jangan kan bisa masak. Dia aja bisa ngambil hati gue. Berarti udah diakui. Oke itu mah. Dulu. Dulu itu mah. Dulu. Silahkan. Pegang pisau. Nanas kalau marah pipinya tambah tembong. Gak! 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 Oke. Gini-gini. Gini, kalian aja dimasak ya. Ini ada bahan-bahannya berupa daging kambing ya. Daging kambing ya. Kita akan melihat bagaimana mereka mampu mengolak daging kambing ini menjadi... Kambing itu sapi sih. Sesuatu? Kambing? Ya. Sama aja. Oke. Oke. Disini udah ada cabai, kawang merah, garam, mentega, tomat, dan kecap manis. Ya. Terserah. Nanas mau bikinnya gimana, Naomi juga mau bikinnya gimana. Kamu bikin apa? Eh. Naomi. Kamu bikin sate nih. Nanti satenya itu buat siapa? Buat Bang Mili dong. Asli. 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 Oke. Sanas pertama bilang. Katanya Naomi mau masaknya apa? Sate? Sate. Katanya Sanas dia justru mau berbeda. Dia justru mau dibuka tusuknya dia mau dioseng. Oh. Di apa sih? Di grill ya katanya. Oh iya di grill. Di grill. Dia gak mau sama katanya. Oke. Kita lihat enakan mana. Nanti Billy pada akhirnya kita akan mencoba ya. Iya. Dengan mata tertutup mana masakan yang paling enak. Oke kita mulai dari sekarang. Atau! 1,2,3,3,4. Bang tolong bang. faux. naun sand batu sand batu naun nanas nanas kira-kira triknya apa nanas aku yah naomi kan ban'tu Bang Billy Kasian anak sendiri kita kasih pembantu juga dong yang bisa bantu dia Aku ada teman Oh patahku Patahku nanti bantuin anak Oh iya saya bantuin ya Saya bantuin Oh saya bantuin Lo bikin apa anak Bikin dagingnya mau di grill Oh saya ingin disini Kenapa lo bikin merasa berpikir untuk membuat beda dengan Naomi Biar beda aja lagi Kalau saatnya udah mainstream ya Untung hari ini Saya cepet tuh Cara pertama dagingnya langsung di grill atau dicampur ke kecap dulu apa gimana? Langsung di Jadi pertama kita kelopin dulu ke kecap Nanti dimasukin disini cabai sama bawangnya Udah diadukan baru kita grill disini Oke Oke Iya cepet mateng deh Oke Nomi Kalau lo Kalau lo Kenapa berpikir untuk membuat sante Kalau saya Anas kan tadi lem grill ya Di grill ya Gue biasa Iya gue biasa juga Sampai enak dulu Karena untuk Bang Bily dibantuinnya bang ya Iya Apa ya Kalau lo apa nih Tadi kan kalau sante mencapur dengan kecap terlebih dahulu Kalau lo lebih memilih untuk grill dulu Iya di grill dulu biar mateng biar enak Kalau terutnya sante salah cara apa gimana? Kayaknya salah dia Dia kecapin dulu salah Iya nanti kalau misalnya ininya alat gimana? Kan dimakan Bang Bily gak enak nanti Oh Oh Yesus Kalo lo kenapa dikecapin dulu? Ya ampun kalau gak dikecapin dulu nanti gak ada rasanya Hambar dong rasanya gimana Iya Dia yang pake yang terutnya Tadi lu ke Anas kakaknya akan terasa hambar padanya Enggak dong Kan biar mateng dulu dalamnya Tapi akhirnya Naomi juga mengikuti ke Anas loh Dia ngecapin juga loh Tuh kan Orang gak punya pendirian gitu tuh Bukan yang nyiketin orang-orang Oh ini udah diperbiayain belum sih? Udah 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 jalan tinggal langsung di grill Sekarang kurang lagi ya Sedikit lagi kita kecapin dulu mereka Oh sahabat dan chef Aku ini kan chef internasional ya Jadi udah gak diragukan lagi kalo untuk dalam masalah hal Yeay Eh Itu tuh Yang sebelah menteganya kebanyakan mau bikin sate Aku mau lagi ke barang telur Lah masih mending ini kok bikin sate Rasanya sate ayam kalau gak sate kambing Nah balik balik Lu bikin sate-sate ayam Daging rasanya biar Daging rasanya biar Daging kurang Daging 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 Kalau yang aku ini lebih internasional Eh bintan tisu dong Lebih internasional Bintan tisu dong Bintan tisu dong Naomi Keringetan Eh Ini Oh Oh Pak Tarno juga mungkin mau Oh Pak Tarno Pak Tarno Iya Nanas keringetan Itu pake lapenek Lapenek Iya Kalau disini saya melihat ya Si Naomi ini mengiris itu sangat jago Iya Seperti terlihat seperti dia sering memasak Karena insan dia bener-bener rapi Iya Kalau tadi disitu kita lihat nanas diirisnya dengan Pak Tarno Pak Tarno Apakah Pak Tarno akan menggantikan binti di hati nanas Oh Mungkin bisa jadi Bisa jadi Ya tidak bisa jadi Oh iya Warna ini kayak gitu Aduh panasnya Yang dimana itu yang mana ya Sini aja ya Nah Piring bersihnya dong Minta lagi Yang bawah Tapi dari baunya ini emang aroma yang di nanas ini lebih berasa ya Oh iya of course Karena mungkin pengaruh kecap tadi ya Oh jelas dong Kalau aku kan udah punya teknik-teknik sendiri Karena aku tadi bilang aku ini kan chef udah internasional ya Jadi Gak masalah Tapi nanti ternyata Mas Uliya kita juga akan mempunyai juri internasional Iya Ini juri pasti adil Juri ini pasti tidak akan memihak kepada siapapun Iya Karena juri ini adalah juri yang sangat bisa membawa keadaan lebih damai ya Oke 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 Siapa tuh Ada Umi Pimpin Umi Umi Iya Ini lagi ada perduatan antara pembuatan makaran itu ada kayaknya seperti hari ini Ini tadi apa bilangnya juri internasional loh Juri internasional ya Umi Pimpin Assalamualaikum Apa kabar Umi Pimpin Assalamualaikum 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 Dibaunya udah nikmatnya. Dari tadi saya tidak melihat dari Naomi dan juga dari Nanes tidak menggunakan galang sama sekali ya. Nanes, kok dagingnya hitam banget sih? Apaan? Kenapa? Ini kan pasti kecap. Ya betul warnanya pink, orang kecap warnanya hitam. Iya kan kecap kalau dibakar itu pahit, Nanes. Nanes, kalau kata Naomi, kita kecap kalau dibakar itu rasanya bisa dipahit, mas. Iya, Naomi mas udah tau banget. Udah deh jangan tanya komentar. Iya, aku pernah nyobain. Gak enak, kamu. Oh ini sebenarnya saya bingung gini. Lihat, Naomi dong Papiwiya, warnanya bagus. Nanes warnanya hitam, emang kebakaran tuh. Tapi Umi Pipi, kalau kita tanya sama Umi Pipi, kira-kira antara dua ini apa perbedaannya Umi? Dalam hal apa nih? Dalam hal apa, terlihat ke asap mata aja? Dilihat mana kira-kira yang lebih jago masapnya, terlihat lebih enak. Kalau sebelah sini, dia tadi tanpa menggunakan kecap, langsung di grill dulu. Kalau di sana, tambur kecap dulu. Kalau lihat kecap lain, lihat yang gitu. Dia di grill dulu. Gimana? Dari hal kebersihan, di sini kayaknya lebih bersih. Oh, lebih enak. Terus, dua-duanya pakai kecap sih. Sebenarnya gini sih intinya, kalau masaknya pakai hati, insya Allah gak ada yang menyakiti hati. Oh gitu ya? Oh gitu. Masaknya pakai hati nih. Aku pakai hati masangnya. Hati yang kesel. Tapi sebelumnya, Umi Pipi, cipin dulu. Umi, tatapkan hatimu ya Umi ya. Mudah-mudahan rasanya semuanya enak. Ini kambing bahasa sapi sih. Ini sapi. Oh, sapi. Selesai gak? Selesai gak? Sapi. Ya sapi cuma dia keluarganya kambing juga. Jadi ada persilangan. Oh gitu. Kambing silang. Bismillah. Enak Umi. Enak banget tuh. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Wah kenapa. Udah mulai gak beke. Udah mulai gak beke. Ini enak banget. Padahal dia bilang ini internasional. Oh ya enak. Nasional banget. Rasanya potong tuh. Enggak banget. Enggak potongannya. Sebentar 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 sebentar. Coba liat bentuknya sama ini. Gini lebih enak ini di niatnya. Liat Umi. Sebentar dulu ini punya Shahnaz. Ini keliatan banget kalo hati Shahnaz sekarang lagi tersakiti. Ini keliatan banget makanannya lagi emosi. Buktinya berdudukan di makanan. Liat punya Naomi rapi bersih. Ini berantakan. Oh bubur ayam kali ya. Berantakan. Harusnya Bili adil dong. Harusnya Bili adil dong. Dilihatkan ini fakta. Emang bener ini rapi. Ini berantakan. Sebentar mau dicobain dulu. Rasanya kebutuh tuh berantakan. Kayaknya rasanya enak deh. Iya enak banget pasti Umi. Umi yang kecil aja. Pasti enak. Disuruhnya yang kecil. Si Umi kasih kita. Ini enak banget 2 biji kita aja. Tinggal kematangan yang pas. Enakan Umi. Enak banget. Enak banget. Ayo Gilgir. Umi Gilgir. Rasanya berantakan ya Umi. Agak pahit sih. Ayo Gilgir. Kesalahannya apa ya. Bisa pahit begini rasanya Umi. Enak. Enak. Jadi awal dikasih kitar dulu. Enak kok. Mungkin karena itu kali ya. Coba pilih rasanya nih Mi. Coba pilih rasanya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Enak banget kan. Enak banget ya. Enak. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Asin kayak ketek. Jadi kesalahannya apa Umi? Mungkin dari pertama pake kecap dulu kali ya. Jadi agaknya gosong gitu. Oh harusnya dimatengin di setengah matem lu baru kecapin ya? Oh gitu, ya next time tuh jangan selalu tau. Soalnya katanya gitu sih. Kata siapa? Kata lu ya? Kata gue. Kata gue aja.